Kementerian Keuangan memberikan larangan berpergian ke luar negeri alias mencekal putra Presiden Kedua Indonesia, Bambang Triatmojo, terkait urusan kewajibannya terhadap negara. Menurut Kementerian Keuangan, Bambang Triatmojo memiliki kewajiban pembayaran utang perihal pelaksanaan SEA Games ke-19 pada 1997 kepada pemerintah yang belum dituntaskan. Belum diketahui besaran utang yang tengah ditunggak oleh Bambang Triatmojo, namun Kementerian Keuangan menegaskan jika kewajiban telah dituntaskan, ke depan pihaknya akan memastikan pencekalan tersebut akan dicabut.